Guru kepada seseorang harus tahu dulu, ya, bahkan sejarah lahirnya, keturunannya, dari mana, dari warga dari mana, mazhabnya, buku-buku yang pernah dipelajari dari mana, ya, kalau kita tidak tahu siapa, itu tidak, tidak ada gurunya. Siapa yang tidak ada gurunya, sehat itu gurunya, berarti sudah naustasya gurunya, itu kan, sehatan itu minal jinnati, setuamacem, ya, jadi, ya, kemungkinan sebenarnya itu bukan pesantri, hanya kelompok-kelompok di situ membina, mengkader, untuk, sebenarnya bukan tujuannya itu, untuk memperdalam, mendalami agama, tidak. Iya, jadi, ini juga pengertian pesantri itu, mereka tidak tahu kitab-kitab yang begitu, lalu dikatakanlah santri, ya, pesantri, ya, kenapa disebut pesantri? Tidak, ya, dia tahu bahwa banyak bantuan dari depan agama, kalau pesantri, ya, itu yang dapat, padahal yang tidak ada itu, buku-buku agama di situ, ya, atau, ya, kitab-kitab pun, contoh, ada pesantri yang ditanya oleh Menteri Agama dulu, yang dulu itu Menteri, eh, tanya, apa kitab-kitab yang dibaca di sini, kalau sudah maghrib, dan sudah salat subuh, katanya tidak ada begitu, Pak Menteri. Wah, ini bukan pesantri, eh, mayan jasramakan. Ini bukan pesantri, ini. Sehingga, eh, kemungkinan yang dimasuk pesantri itu, kalau sudah jasramakan, nah, sini, pesantri. Padahal, kalau di kalangan, nah, di ying, itu yang dikatakan pesantri yang menggeluti kitab kuning itu. Karena pakai janjang, kitab ini dulu, tamat itu pindah ke sini, kemudian pindah ke sini, pindah ke sini. Pakai janjang itu, sudah ada kurikulum dibikin dulu, baru musdur. Pelajaran-pelajaran di pesantri itu, bukitab ini yang pertama ini, 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 iya. Tidak bisa langsung lompat-lompat tanpa mulai dari bawah itu. Itulah keyanya Jawa itu. Inilah key-key yang seperti kita ini, persis itu. Ya, pelajarannya dari bawah, tidak, itu pertama dulu, eh, tajwidnya dulu. Bacaan Al-Quran dulu, itu. Nah, sekarang sarjana tidak tahu tajwid. Ya, min syarilawasi-wasih. Itu bagaimana bisa kaya itu begitu? Bagaimana bisa mendirikan pesantri yang begitu? Mengaji saja tidak beres, itu. Ya. Memang ada dalam hadis itu, tanda-tanda hari kiamat, kalau anak muda memaki-maki orang tuanya. Menjelik-jelikkan orang-orang sebelumnya. Ya, menghina-hina. Menganggap karangannya, tulisannya tidak. Bukan, bukan. Karena mereka tidak mampu membaca tulisannya ulama-ulama dahulu, ya. Nah, sehingga dimaki-maki lah. Perlu ada, ya apa, pikir ala Indonesia. Ya, maksudnya apa? Pikir yang berbahasa Indonesia karena tidak mampu membaca pikir-pikir yang dikarang. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Sampai dikatakanlah lemah, hadis kasihan diriakan. Bukan lemah, kau yang lemah. Ya. Ini kau mau lemah. Dia mulai baca, maksudnya mau lemah. Jadi, ini yang mengkadar ini, memang kita tidak tahu dari mana. Ya, kita tidak tahu dari mana asal-usunya, siapa gurunya, siapa. Ya, sehingga mereka, ya, mempelajari, belajar tentang Islam itu hanya masalah jihad. Jihad diartikan perang. Ya. Siapa yang, ya, takut. Itu saja itu, takut. Musyrik. Ya, itulah yang dilihat. Ya, ayat-ayat yang sebacanya, itulah yang dipelajari. Opat, tidur, bunuhlah, berperalah. Ya, tidak diajarkan yang lain. Ya, sehingga muncullah kelompok-kelompok yang demikian itu. Kemungkinan itu pemimpin-pemimpin, orang-orang frustrasi, tidak punya jabatan di, ya, tidak. Ya, sehingga bikinlah begitu, kelompok begitu. Ya, wallah-wallah. Satu lagi, Barang Khalifang. Bagaimana seharusnya ulama sekarang ini bersikap terhadap pemerintah. Karena banyak juga yang mengeritik ini ulama yang terlalu sering mendatangi kampanye-kampanye, mendoakan kandidat-kandidat tentu dalam pilkada. Bagaimana seharusnya itu? Itu, eh... Ulama, ya, umarah. Bila keduanya ini baik, maka baiklah umat. Tapi, bila keduanya ini tidak baik, maka rusaklah umat itu. Tidak apa-apalah, ulama, ya, sama-sama berjalan dengan umarah. Selama umarahnya berada di jalan hasilat al-mustakir. Dan ulamanya tidak memburu mencari kedudukan jabatan. Ya, kapan itu mencari kedudukan jabatan, jelas. Tidak bisa menjadi ulama yang murni. Ya, bisa saja menjadi ulama'ud dunia. Ulama'ud as-su, ulama'ud al-jah, ulama'ud dinar, ulama'ud rufiyah. Ya, kalau sudah mendekati pejabat, bukan lillahi ta'ala, bukan li'la'i kalimatillah, tapi li'la'i li'kalimati nafsihi untuk dirinya, bukan untuk Allah itu. Maka, ee, celahkanlah ulama'ud yang bagikan demikian itu. Ya, maka janganlah mengikuti ulama'ud yang begitu. Tapi selama ulama'ud itu, ya, sebagai penasehat, ya, mengingatkan, ya, ya, kecuali kemudianB Pendidikan pergiunannya. Okey. więc!